Hai nih ini peta IHSG kita teman-teman jadi beberapa hari kemarin tuh kita akan bahas ini ya dia IHSG itu bergerak dalam range sideways nya antara 6835 sampai 6930 gitu kemudian hari ini ternyata dia breakout dan kena resisten berikutnya di ma50 dan sebenarnya ini bagus cuman mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi bisa tanya jawab secara intensif yuk daftar mtreet sekarang di mtreet.id kalau saya ngeliat ini recovery nya itu sangat cepat sekali jadi recovery nya ini didukung oleh recovery dari saham-saham teknologi gitu dan kalau ditanya apakah sudah ini atau belum udah-udah udah benar-benar recover atau belum kalau aku sih ngeliatnya masih agak-agak rawan ya temen-temen ya Nah terus hari ini tuh penguatannya masih didorong dari saham sektor teknologi juga gitu jadi didorong oleh saham ada tech related asa mtek terus kemudian Arto dan consumer goodnya ICBP ini Indofood Sido terus kemudian dari sektor CPO hari ini juga menguat gitu Nah sekarang aku mau bahas dulu yang sektor teknologi yang pertama saham goto ya gocek Tokopedia goto gitu oke tonton ini adalah gambar dari saham goto kalau teman-teman perhatikan Hai semoga nggak ngeblur ntar ya guys aku benerin dulu aduh 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 oke baiklah nah ini sektor teknologi ya ini saham goto kalau teman-teman perhatikan di sini dia tuh udah naik sekitaran 72 persen dari bottomnya dari 18 Mei kemarin jadi dari 18 Mei sampai pada tanggal 23 Mei itu udah naik sekitaran 72 persen nah ini ya teman-teman kalau mau lihat kayak gini ya private placement go tuh gimana sudah balik ke fundamental perusahaan ini sih ini dia ada satu recovery pattern cuman ya kalau buat saya sih ini masih agak-agak riskan yang nggak pendeknya dia kan bergerak dalam range 276 sampai 323 24 gitu kalau saya sih saya nggak mau spekulatif untuk bayi gitu ya karena udah ketinggian sedangkan kalau untuk saham-saham teknologi yang lainnya ini sorry ya goyang-goyang tadi aku lagi benerin tripod aku oke sedangkan kalau untuk saham-saham teknologi yang lain hari ini ini tadi juga banyak yang udah mulai menguat ya contohnya tadi ada asa ke terus ada mtek terus ada ada artol juga gitu sekarang kita lihat satu-satu artol bluer langsung bluer sih lag putus-putus oke aku ganti wifi dulu sebentar ngeblur masih ngeblur nggak masih putus-putus nggak di aku karena oke gambarnya di aku masih ngeblur nggak sih malam masih ngeblur nggak enggak ya aman ya oke kalau aman aku lanjutin ya oke aku lanjutin deh malam hari ini aku nggak pakai dua monitor jadi agak-agak ribet mindahin tripodnya muter-muter tripodnya gitu agak ribet sih jadi eh maklumin kalau ada goyang-goyang dikit di tripod aku ya ini Arto adoh ini kan jadi kayak gini nih tripodnya gerak-gerak gini iya iya harus lebih bersabar malam hari ini nah ini Arto hari ini dia naik lumayan signifikan 14% terus naiknya cepet banget jadi tadi kita belum ambil dulu cuman kalau temen-temen punya ini dia dalam jangka pendek masih bakalan naik gitu ya tadi kita ambilnya di mtek untuk trading gitu nah Arto ini dia bakalan naik sampai level 10.000 bisa naik sampai level 10.000 dalam jangka pendek gitu jadi kalau baru beli tadi sih hold aja dulu nah nyangkuter gimana nyangkuter tunggu aja pelan-pelan ya bisa kurangin posisi ketika dia naik sampai 12.000 hati-hati kalau Arto sampai ke 12.000 12.000 itu dia udah agak-agak rawan ini rawan apa namanya rawan profit taking gitu terus ya jadi Arto sih sebenarnya masih bisa menguat gitu terus kemudian aku akan update untuk saham yang lainnya instead of Arto tadi udah naik 14% buat temen-temen yang belum 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 beli untuk saham teknologi lebih ke Mtek lebih ke Mtek ya jadi karena Arto tadi naiknya juga udah lumayan meskipun masih bisa naik gitu jadi lebih ke Mtek Mtek ini kalau diperhatikan dia lagi di area support baru keluar hijaunya gitu baru mulai ada tanda-tanda reversalnya gitu dan dalam jangka pendek dia bisa menuju ke level 2.120 ini aku bersihin banyak banget garisnya jadi dia bisa kayak kesini nih ini patternnya gini ini dia bisa membentuk double bottom bisa kesini gitu belok ya terus bahkan bahkan ya bahkan dia bisa gini bisa sampai disini 2400an nah itu Arto eh sorry itu Mtek gitu terus kemudian selain itu dari sektor teknologi sektor teknologi yang lain kita bisa perhatiin saham ASSA adi sarana armada kalau gotunya udah agak-agak ketinggian nah kalau adi sarana armada tadi ada yang nanya apa udah bisa dibilang dia udah lewat dari state 1 belum nih kalau ada the fat gimana nih makanya aku mau bahas juga nih kalau ada sentimen dari the fat gimana nanti aku akan bahas ya nah ini ASSA dia tuh baru balik dari downtrendnya justru baru balik dari downtrend menuju ke state satunya dia jadi baru breakout dari 2250 ini ini baru balik ke masa sideways paling target jangka pendeknya ke 2700 gitu nah sektor teknologi ini temen-temen cuma buat trading jangka pendek aja ya dan sebenarnya masih agak-agak beresiko the fat gimana nah the fat tuh tadi malem ada FOMC minutes terus kemudian the fat ini juga mengumumkan satu risalah yang akan jadi mata acara dalam FOMC meeting pada bulan Juni nanti gitu nah dalam bun... kok macet? masa sih? tunggu ya aku ambil wifi aku satu lagi ya sabar ya guys sorry ya aku ambil internet aku yang satu lagi mobile hotspot aku nyawain dulu biar nggak rebutan koneksi sama anak aku yang lagi main game main game ya jadi dia main game terus udah dikasih tahu berhenti gitu kayaknya dia lagi butuh hiburan banget hari ini sebentar ya oke udah lancar ntar deh aku ganti wifi dulu sebentar ya oke semoga lancar terus ya aku udah ganti wifi ini udah nggak rebutan koneksi sama anakku ya jadi balik lagi tadi yang aku omongin kalo bicara tentang sektor teknologi jadi sektor teknologi ini masih ada tantangan gitu dari the fat dimana the fat masih akan menaikkan suku bunganya sekitaran 50 basis point menjadi 1,5% dan akan mengurangi stimulus dari balance sheetnya senilai 47,5 miliar USD setiap bulannya jadi pengumuman itu sebenarnya sejalan dengan FOMC meeting pada 4 Mei yang lalu gitu jadi kenaikan 50 basis point ini jadi satu konsensus yang perlu diwaspadai ya kalo dia naik lebih tinggi lagi intinya sih sebenarnya market itu belum stabil teman-teman naiknya ini sifatnya terbatas aja gitu ya jadi naiknya itu sifatnya temporer aja apalagi naik dari sektor teknologi yang abis turun dalam ini cuma pantulan sedikit aja technical rebound terus ini ada yang nanya Erina NG Erina NG ini nanya BBCA gimana? pertanyaan yang bagus yang gerakin IHSG itu kalo bukan saham-saham teknologi ya saham perbankan gitu jadi kalo bukan saham teknologi ya saham perbankan besar gitu ya perbankan gede gitu jadi sekarang kita lihat untuk perbankan gedenya gimana ya jadi perbankan gedenya gimana nah kita lihat ini BCA ya yang menarik disini nih ini BCA nya teman-teman kalo perhatiin disini oke sorry ya aku agak-agak ke distract sama komen jadi agak kurang bisa fokus karena agak capek hari ini aku guys gitu nah jadi ini ada low ini ada low lagi jadi low yang pertama ini low yang kedua teman-teman bisa lihat low yang kedua di BCA ini naiknya lebih tinggi daripada low yang pertama jadi ada higher low terus disini dia ketahan banget sama MA200 nya dan kemarin aku sempet bilang 7250 atau 7275 ini angka yang sangat kuat jadi support yang sangat kuat buat BCA dan ini beneran mantul lagi hari ini gitu meskipun sebenernya kalo diperhatikan hari ini dia naik naik tinggi gap up ini volume transaksinya kecil volume transaksinya kecil aja gitu jadi tadi kalo ada yang nanya BCA gimana bagus banget pertanyaannya karena yang menggerakkan IHSG tuh bukan cuman saham-saham teknologi gede tapi juga saham perbankan gede nah jadi disini kita mesti hati-hati untuk saham perbankan besarnya pun naiknya juga gak terlalu signifikan gak terlalu tinggi hari ini sendiri investor asing ini masih net buy pada saham-saham perbankan besar ya jadi net buy pada saham BNI paling gede 232,8 miliar totalnya semua 1,37 triliun artinya investor asing tuh sebenernya masih borong saham-saham Indonesia kemudian yang kedua saham BRI BRI ini diborong senilai 223,2 miliar BCA 218,9 miliar Bank Mandiri 123,5 miliar dan Adaro 117,6 miliar nah itu beberapa yang tertinggi jadi 5 yang tertinggi yang diakumulasi oleh investor asing gitu jadi kalo temen-temen nanya investor asing masih tertarik dengan Indonesia tapi angka segitu tadi itu bukan termasuk angka yang besar 200 miliaran tuh bukan angka yang besar jadi kalo temen-temen bilang wah asing aja masuk aku harus masuk gitu duitnya banyak gak gitu duitnya belum tentu sebanyak duitnya investor asing itu jadi buat mereka ini dikit gitu nah terus kemudian temen-temen sebelum aku update BC aku akan update dulu sektor yang aktif hari ini sektor CPO dan consumer good yang dua-dua juga naik lumayan signifikan dan jarang-jarang dua-dua ini naik barengan gitu jadi biasanya kalo CPO naik atau harga komoditi CPO naik itu biasanya consumer goodnya yang agak tertekan nah tapi ini consumer good kalo aku ngeliat secara teknikal sebenernya dia udah melewati stage 1 nya udah melewati masa akumulasinya dan mulai masuk ke stage 2 nya gitu jadi kalo temen-temen perhatikan sekarang ya aku ke ICBP ICBP ini menarik secara pattern oke ICBP ini secara pattern dia cukup menarik temen-temen temen-temen jadi tonton lihat ini dia naik dengan volume transaksi tinggi ini tanda akumulasi banget tanggal 10 Mei kemarin dan pas turun kemarin juga turunnya tuh koreksi normal sehingga kemarin di sini kita ada manfaatkan untuk buy on weakness juga gitu nah kalo di Amtret ini ICBP nya ada untuk jangka panjang, menengah, dan juga jangka pendek aku coba buka ya ICBP ICBP oke nah ini jangka pendek baru cuan 7% baru beli lagi 18 Mei kemarin jangka menengah dan panjangnya 25 April kemarin jadi 17 Mei itu di sini ya kita buy back lagi jangka pendeknya di sini nah arahnya kemana ICBP hari ini tuh dia kalo tonton perhatikan ya ICBP hari ini breakout dari MA200 dan ini breakout yang sangat bagus sekali gitu jadi ini breakout yang sangat bagus sekali dari MA200 terus kemudian jangka pendek dia akan menguji resisten 8800 nah buat trader sih pastinya jangka pendek siap-siap untuk profit taking 8800 sampai 9000 tapi kalo aku boleh saranin temen-temen yang punya modal bawah modal bawah itu modal di bawah 8000 di bawah 7700 sebaiknya hold aja untuk jangka menengah panjang kayaknya ICBP udah agak susah lagi turun sampai di bawah angka 7800 tuh kayaknya udah agak susah karena dia udah breakout dari base yang berikutnya jadi naik dari 8300 nih ICBP udah breakout dari base yang berikutnya gitu terus kemudian kemudian ya ini ICBP temen-temen dia kalo bisa naik dari 8800 resisten kuat berikutnya ada di 9325 nah di area ini 9325 ini akan sangat rawan sekali banyak nyangkuters yang mereka mungkin akan mulai unload barang atau jualan dulu di 9325 gitu tapi kalo kita ngelihat ICBP ini sentimennya gimana sih secara fundamental ya valuasinya dia udah sangat murah sekali sih untuk ICBP ini valuasinya udah sangat murah sekali sekarang sih udah agak-agak naik tapi masih tetap di bawah rata-rata beberapa waktu kemarin sempat di bawah standar deviasi minus 2 sempat di bawah terus naik lagi di bawah standar deviasi minus 1 tapi sekarang valuasinya masih oke dan besok hari Sabtu ada seminar Cuantastic kita akan update untuk saham ICBP juga untuk saham-saham yang valuasinya murah nih gimana jadi temen-temen yang mau join Cuantastic besok goodbye sell in May and welcome June itu kita akan bahas untuk saham-saham investing dan juga saham-saham trading dulu kita waktu ngebahas ICBP bulan Maret April kemarin mungkin banyak yang skeptis tapi sekarang udah mulai berbunga gitu jadi what's next what's next apa yang jadi berikutnya yang kita bisa beli dan simpen pesan saya sih buat temen-temen semuanya jangan terlalu banyak trading tiktok-tiktoknya doang gitu tapi mesti dialokasiin untuk buy and hold nah saham yang kita buy and hold sekarang udah mulai berbunga ya jadi yang mau join langsung aja ke entret.id garis miring Cuantastic sorry ya komennya aku matiin karena aku distracted disitu main game bunyi-bunyian kedengeran gak suaranya bocor dia lagi bercandaan sama temennya i'm sorry oke jadi aku matiin komennya biar aku lebih fokus dulu terus kemudian INDF terus hari ini aku lumayan capek juga guys agak-agak puyeng lepalaku tapi aku seneng IG life jadi aku tetep IG life oke terus Indofood gimana? beda dikit nih sama ICBP nah kalo Indofood sebenernya dia patternnya juga menarik ya dia mulai uptrend dalam jangka pendek tapi kalo aku lebih suka patternnya ICBP pattern ICBP tuh akumulasinya lebih jelas lebih keliatan aku gak tau juga kenapa investor lebih banyak akumulasiin ICBP pattern akumulasinya tuh lebih bagus aku gak ngerti apakah karena bisnisnya dia yang lebih terfokus gitu kalo Indofood kan dia konglumerasi ya di dalamnya tuh ada commodity ada CPO juga gandum terus kemudian ada ada ICBP itu sendiri terus ada distribusi gitu jadi agak-agak broad gitu terus kemudian aku mau review juga untuk saham consumer goods yang lainnya Sido masih inget gak? aku bahas Sido beberapa waktu yang lalu gitu jadi untuk saham Sido muncul ini kalo temen-temen ngikutin IG live aku tiap hari ya aku nyalain komen tipis-tipis deh tapi kalo udah mulai distracted lagi aku matiin lagi ya guys oke ya jadi temen-temen lihat ini saham Sido muncul waktu itu turun disini kita antisipasi dia masih bisa turun lagi sampai ke MA200nya ternyata dia gak sampai ke MA200 dan disini dia ngebentuk double bottom ya sorry tuh anak aku lagi mainan horror kedengeran ya suaranya ya 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 jadi waktu itu kita antisipasi dia turun ternyata dia turunnya gak sampai MA200 dan ngebentuk double bottom nah pertanyaannya adalah Sido muncul ini enaknya diapain ini bagusnya sih buat investing temen-temen jadi waktu itu ketika dia turun kita kasih tau invest aja untuk Sido muncul ini makin turun makin dibeli karena jarang-jarang banget dia turun jadi sekarang kalo temen-temen mau beli Sido muncul ini juga belum telat ya dalam jangka pendek tuh upside-nya bisa sampai 1050 tapi sebenernya kalo saya ngomongin Sido muncul ini saya bukan ngomongin jangka pendek ini temen-temen bener-bener bisa simpen banget untuk jangka panjang dan dividennya juga udah lumayan banget untuk Sido muncul ini dia sering banget bagi dividen oke terus abis itu aku mau bahas seperti yang tadi aku janjiin CPO ya ada L-Sip dan juga A-Ali oke ada L-Sip dan A-Ali aku kasih lihat untuk L-Sipnya dulu disini tadi ya Sido sabar tuh sabar-sabar ya bener ya oke oke analisisnya L-Sip gimana kita lihat aja yang terakhir penting banget tuh kita ngeliatin sebenernya high and low high and low nah ini low yang disini dia ketahan MA100 terus ini dia ngebentuk higher low hari ini dia ngebentuk higher low which is ini tanda dia mantul bagus terus kemudian A-Ali ya ini dia double bottom ini juga mulai ngebentuk ada tanda-tanda dia ngebentuk higher low juga nah kalau kita lihat sih next apa abis CPO yang bakalan jalan apa batubara kita lihat ya batubara ya ini teman-teman kalau diperhatikan abis CPO ada potensi batubaranya yang jalan karena ini dia patternnya mirip banget tadi kayak L-Sip tadi mirip banget ini ketahan di support MA nah ini ada MA kecil lagi jadi ada potensi pantulan disini gitu apalagi kondisinya market sekarang masih masih ada perang dari Ukraina dan Rusia terus kemudian masih ada sentimen dari The Fed juga gitu oke terus kemudian aku banyak banget yang nanya do it sebenernya do it masuk what's list cuman oke aku akan bahas do it sih ada potensi mantul buat teman-teman yang sempat kena turunan beberapa hari do it ya oke aduh jatuh ini ya do it yang sempat kena turunan beberapa hari di ARB berhari-hari ini bakalan bisa mantul mantulnya sampai berapa enggak berani ngomong banyak dulu masih 50-50 kalau aku perhatikan masih 50-50 dia antara mantul sampai ke level 520 disini atau malah turun dulu ke MA 100 nya baru naik disini ini ada MA 100 kalau turun ke MA 100 itu ke 400 tapi ya kemungkinan besar akan ada pantulan sih 55% naik 45% dia turun jadi hampir 50-50 lah kemungkinannya gitu aku mau bahas BC ya guys gitu aku mau bahas BC jadi kemarin kita ada bahas BC terus aku mau review lagi aku disclaimer dulu aku suka BC ini karena pattern technical nya dia pattern technical nya dia tuh cakep banget jadi ada tanda-tanda akumulasi terus kemudian secara fundamental ini BC juga sangat menarik sekali gitu jadi dia seperti yang saya sebutkan dalam IG Live beberapa hari yang lalu mungkin 3 hari yang lalu kalau nggak salah ya BC ini dia market leader dari benih jagung hibrida jadi kalau kita ngeliat fundamental perusahaan ya kita lihat satu bangsa pasar dulu yang kemudian kedua kita lihat adalah bisnis model bisnis model bisnis model pasapasar terus kemudian management perusahaan profitabilitas baru setelah itu kita lihat valuasinya nah yang terakhir baru technical nya jadi jangan kebalik kalau untuk investing gitu BC boleh buat investing atau jangka menengah silahkan terserah aja kalau aku pribadi aku BC ini aku hope selama trend nya masih naik gitu jadi meskipun fundamentalnya bagus kalau ternyata nanti trendnya dia jatuh trendnya turun aku juga bakalan jual untuk BC ini gitu ya jadi key pointnya BC dia adalah market leader tadi aku bilang apa lihat bangsa pasar dan bisnis modelnya dulu market leader di jagung hibrida 49% dan hortikultura buah-buahan sayur-sayuran itu 26% market share nya di Indonesia terus Rnb nya juga bagus disclaimer juga ya teman-teman ya terus kalau kita lihat kemungkinan dengan kenaikan harga jagung yang saat ini di angka 6.000 di setahun yang lalu sebelum pandemi 2 tahun yang lalu itu 3500 maka BC ini sebenarnya diuntungkan sekali dengan kenaikan harga jagung demand yang besar suplai yang terbatas isi neraca dagangnya juga cukup bagus dan kasnya sekarang 1,1 triliun itu hampir seperempat dari market capnya 5,5 triliun gitu dan dividennya juga cukup rutin dibagiin nah buat BC sendiri ini dia valuasinya juga masih cukup oke valuasinya BC sendiri ini di angka 9 kali dibandingkan perusahaan sejenis 15 kali nah perusahaan sejenisnya itu apa sih perusahaan sejenisnya itu Corteva dan Bayer gitu nah aku disclaimer juga ini aku lihat dari trend teknikalnya Mthread masuk di kapan ya BC ya Aduh Mthread masuk ketika dia punya liquidity udah agak-agak tinggi sorry ya tripod aku gak kenceng ini jadi goyang-goyang terus dia masuk untuk jangka menengah di 24 Mei jangka pendeknya besok kita munculin juga deh ya 24 Mei jadi disini nah Mthread masuk disini waktu itu saya di IG Live ada kasih tau teman-teman juga waktu masih disini ada masuk dikit-dikit juga kita belum mention di Mthread karena liquidity-nya masih kecil dan hari ini gimana masih ngehold gak? kalo saya pribadi sih ngehold saya pribadi di BC tuh ngehold untuk trend yang lumayan besar jadi selama trend jangka menengahnya dia dia belum patah istilah kata tuh minimal MA lah MA 20 nya dia belum patah aku masih akan ngehold untuk BC ini aku masih bakalan hold terus gitu jadi aku expectnya justru jangan cepet-cepet naiknya kalo misalkan dia ada turun sampai level 1700-an disini dia zig-zag dulu disini wah ini bakalan jadi kesempatan buat aku bisa beli lagi gitu karena kemarin waktu aku beli disini aku belinya gak begitu banyak personally ya terus kemudian aku beli lagi sekitaran 1700-1800-an disini juga gak begitu banyak jadi kalo misalkan ada koreksi normal aku akan masuk lagi nah gimana caranya kita tahu ada koreksi normal atau enggak caranya kita tahu adalah dengan melihat kalo misalkan harganya turun volumenya turun kecil itu berarti dia koreksinya normal gitu jadi sekarang aku masih ngehold BC untuk ini disclosure dan disclaimer juga kalian gak harus ngikutin aku ya aku gak tahu disini ada banyak yang ngikutin BC dan udah cuan bisa jadi ngikutin aku rugi bisa juga loh jadi manage expectation aja meskipun baju aku iju tapi gak selalu iju portfolio aku juga gak semuanya iju kok kenapa? dan aku masih ngehold kenapa? karena aku sekarang banyak banget portfolio yang aku istilah kata tuh nabur dan aku simpen buat investing gitu jadi gak cuma trading aja oke pegas bahas oke hari ini yang nonton gak begitu banyak kayaknya karena lagi liburan ya ini kan Harbitnas banyak banget liburan pegas ya oke aku akan cek entret masih punya pegasnya oke hari ini tadi entret jualan pegas cuan 6-7% oke kita lihat ya pegas ya oke 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 ya enak aku kalo lagi main game gitu guys heboh sama temennya kayak mamanya kalo lagi IG live heboh juga hahaha jadi ya biarkan lah dia asik kedengeran ya suaranya ya ini pegas ini ada satu candle di sini ini candle dia mulai istirahat 50-50 antara dia naik atau turun cuman tadi emtret yang jangka pendeknya kita profit taking dulu yang jangka menengahnya kita masih hold ini jangka menengah ini masih hold gitu jadi ya kalian ya ngikutin aja kalo misalkan jangka pendek ya ini udah udah siap-siap profit taking sebenernya target dari pattern cup and handle nya dia tuh ada di 1900 cuman ini belum kena target ini udah keluar candle kayak gini ya kita profit taking dulu hahaha oke aku mau invite coach Merlin ya kita mau bahas untuk fundamentalnya dari beberapa saham yang kita mention tadi dan kita akan bahas untuk saham yang lainnya juga bird, blue bird oke aku bahas blue bird halo coach Merlin halo malam misalnya malam ini kamu di rumah atau di kantor? ini di kantor kamu gak balik rumah? enggak 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 sayang kantor oke pakai filter dulu biar minyak-minyak ini ilum biar makin sling oke sambil tunggu coach Merlin ya jih langsung berubah langsung berubah kayak pakai bedak oke ketauan deh rahasianya cewek-cewek ini bahaya nih kalo ketemu lagi ketemu offline nginep nginep dia Miss iya nih coach Merlin nginep ya iya Miss Merlin heboh oke oke tadi ya tadi kita ada bahas beberapa saham nanti aku bahas blue bird bahas blue bird blue bird juga menarik banget guys aku telat beli blue bird dan nanti kalo ada koreksi normal aku mau masuk blue bird ini coach Merlin dari saham-saham yang tadi aku mau bahas yang tadi aku bahas coach Merlin mau bahas sama apa dulu cuketnya mana coach apa waduh jangan dong ketik-tik emtread aja oke oke terus dari yang dibahas Miss Awad tadi mungkin lebih ke CPO ya Miss ya sektor CPO ini sangat terbantukan atau dapat keterangan yang cukup positif karena kran ekspor CPO ini telah dibuka dan kran ekspor CPO ini menghasilkan atau menjadi petani CPO ini jadi semakin aktif nih semakin aktif buat dia menanam kembali nih untuk TPSnya atau tandaan buah segarnya nih dan hal ini yang mengakibatkan harga 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 TPSnya tuh juga semakin tinggi dan ini menjadikan salah satu katalisi juga buat supplynya nih Miss jadi supply dari CPO sendiri tuh akan semakin diuntungkan nah kalau dari kran ekspor yang semakin besar yang kran ekspor yang udah dibuka ini sebenernya ada salah satu saham yang masih cukup potensial nih kita spill dikit ya Miss di IG Live malam ini kalau mau yang lebih lengkap besok ke Cuan Tastik jam 10 pagi ya jadi kalau sektor yang sektor CPO sahamnya yang masih menarik itu ada Aali karena apa? karena exposure pendapatan CPO sorry exposure pendapatan Aali ini 50% dari ekspor temen-temen jadi salah satu emiten yang akan berdampak positif itu di Aali gitu untuk temen-temen yang mau trading atau mau mau trading itu bisa ke GZTO bisa ke TAPG DSNG itu lebih cepat untuk jalannya karena kalau kita lihat secara market cap Aali ini market capnya cukup besar jadi mungkin akan lebih sedikit geraknya akan lebih lama gitu Miss kurang lebih oke 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 tadi kita udah bahas CPO ya sekarang kita mau bahas aku mau bahas Bluebird tapi terserah kamu nanti mau bahas fundamental sama Pak Miss Allen portfolio nya mah ijo semua oh enggak dong yang aku tabur untuk investasi beberapa waktu terakhir ini ada merah-merahnya juga dan itu normal gitu kayak kemarin waktu aku beli BC itu juga masih merah-merah terus kemudian baru ijo belakangan ini kan kalau belinya Pak Sideways kan dia masih merah-merah gitu gitu terus contoh lain yang masih merah adalah SS SS kan aku bilang aku ada beli buat investing juga kan gitu jadi aku beli di bawah tapi meskipun di bawah ya sekarang masih merah gitu masih normal gitu oke sekarang aku mau bahas Bluebird Bluebird ini secara teknikal ya kita ngelihat sebenarnya karena perekonomian itu udah mulai membaik sebenarnya dan mobilitas udah mulai membaik ya jadi sektor transportasi kita watch banget gitu nah karena Garuda Indonesia utangnya lagi gede banget fundamentalnya lagi ini lagi agak-agak struggling maka kita ambil Bluebird gitu kita pilih Bluebird di M-Trade gitu ya nah kalau saham-saham yang kita watch secara multi-bagger di seminar multi-bagger atau ini apa namanya secara fundamental itu baru jadi watchlist ya guys ya kita belum beli selama teknikalnya belum jalan karena Bluebird sendiri sebenarnya juga kita udah bahas beberapa bulan yang lalu kayak 3 bulanan yang lalu Januari kemarin kita bahas tapi belum gerak juga Februari kita bahas belum gerak juga tapi kita lihat kalau perekonomian membaik Bluebird bakalan jalan maka dari itu sebenarnya meskipun dibahas bisa multi-bagger tapi Bluebird sendiri gak langsung kita hajar gak langsung kita beli tapi kita belinya tuh nunggu dia teknikalnya benar-benar oke nah hari ini mulai kelihatan nih ya jadi kita tarik garis ya ini teknikalnya sih sebenarnya kalau teman-teman perhatikan dari November 2020 dan Agustus 2021 kalau ditarik garis itu kena banget supportnya di beberapa hari kemarin tapi kita belum beli waktu itu karena belum ada pantulan nah hari ini dia naik dengan volume transaksi sangat tinggi ada kemungkinan besok dia akan lanjut naik lagi karena volume transaksi hari ini tinggi banget M-Trade tadi ada masuk Bluebird DIRD ini untung 10% gitu sedangkan untuk jangka pendeknya eh kok gak ada petunjuk jangka pendek ya ntar kita tambahin ya barangkali ada teman-teman yang mau untuk jangka pendek juga Merlin tolong diinget-inget kasih tau untuk tim kita Bluebird dan juga untuk BC tolong keluarin petunjuk jangka pendek juga gitu karena pasti yang beli kemarin ikutan beli ada dong yang mau untuk jangka pendek nah kalau untuk jangka pendek kita akan lihat 1-2 hari ke depan kemungkinan dia akan naik sampai 1.700 dan di area ini kalau misalkan 1.718 ada tanda-tanda reversal kita akan siap-siap untuk profit taking disini gitu sedangkan kalau misalkan dia ada koreksi kita akan justru manfaatkan untuk buy on weakness lagi gitu oke coach Merlin mau bahas apa nih ya mungkin mau menambahin yang berdiamis ya jadi tentang berdiamis ya tadi yang udah dijelasin sama misalnya itu udah cukup lengkap tapi Merlin mau tambahin sedikit tentang penerapan perluasan ganjil genap nih jadi 25 titik jalan di Jakarta ini ini menguntungkan berdiamis teman-teman dan juga secara keuntungan nilai peran keuangan berdiamis itu solid banget balance sheetnya itu sangat solid dan juga darenya atau hutangnya itu masih di bawah satu untuk rasio hutangnya dan kalau asetnya aset kasnya itu juga mencapai 60,7 persenan 60,7 persen jadi termasuk gede kan untuk kasnya ini jadi Bert ini sebenarnya perusahaan yang sehat secara fundamental dan secara valuasi Bert ini juga masih cukup murah gitu oke oke teman-teman koneksi saya aman kah? bener nggak? aman aman kok mis oke naga gembira naga gembira bilang korengan baru bandar kedepan is saham saham emiten pemain karya bola kita lihat dulu aja secara teknikalnya pokoknya teknikal oke masuk teknikal nggak oke jangan sekarang aku ngasih tips buat masuk saham-saham yang kurang liquid tapi teknikalnya bagus fundamentalnya juga menarik contohnya kayak BC aku nggak tahu Bluebird tadi likuiditasnya gimana ya likuiditasnya lumayan wis maka M-Trade masuk tadi iya iya tapi kalau misalkan kayak likuiditasnya nggak begitu besar seperti BC cara masuknya gimana cara masuknya tiap hari masuk dikit-dikit pas dia lagi koreksi normal itu justru malah masuk gitu oke 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 coach Merlin kamu kok nggak ngelai dari rumah kenapa coach? nggak apa-apa enak di kantor oh kamu sudah di kantor ya jangan-jangan kamu nginep di kantor coach iya abis ini buat kamar di kantor aduh itu kamar multimedia buat bahas film naik terus karena film KKN percayalah kalau kamu nggak mau mimpi buruk mimpi buruk karena mimpi buruk horror siap-siaplah untuk novit taking ya jadi ini main teknikal doang kalau secara fundamentalnya kita nggak terlalu banyak story fundamental disini gitu oke oke coach Emtri Trezina Jin dan Ri yang gembira bahas konstruksi dong iya dong banyak banget yang minta konstruksi oke coach Merlin mau bahas konstruksi nggak atau aku aja terserah konstruksi kalau secara sentimen masih seputar IKN ya teman-teman ya kemarin Rabu kita juga udah sedikit bahas tuh jadi dana covid ini dialihkan ke infrastruktur kembali fokus pemerintah ke infrastruktur kembali jadi mungkin investor tuh lebih banyak lirik oh berarti ini infrastruktur udah mulai jalan lagi nih dan juga mobilitas ekonomi kan juga udah mulai aktif lagi kan ini jadi salah satu pendorong kenapa si konstruksi ini pada mulai rebound nih secara teknikal kan juga udah mulai pada di bottom kan jadi mungkin udah mulai ada technical rebound gitu hmm oke 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 ASA tadi aku udah bahas guys di awal justru ASA ya jadi udah aku bahas mungkin secara fundamental ada yang mau ditambahin kalau ASA Merlin ada ada ASA ini menarik banget nih kalau sepanjang Ramadhan ASA itu mencatatkan pengiriman paket mencapai 1,3 juta per hari di April dan juga ASA ini ada kerjasama dengan Tokopedia nih teman-teman dengan fitur kalau teman-teman dibuka Tokopedia terus dilihat fitur gratis ongkir itu juga bisa itu sudah bekerjasama dengan antar aja dan bisa diakses sampai ke pelosok-pelosok jadi ini salah satu yang menjadi keunggulan untuk ASA sendiri itu oke 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 aku mau bahas antam ya ada yang bilang antam udah double bottom belum belum oke baru on the way on the way iya bener dia baru on the way berpotensi untuk double bottom tapi belum dia masih bisa turun terus perkapalan diupdate dong wih katanya mau bahas konstruksi oh katanya mau bahas konstruksi kok udah tidak klien oh iya oh iya ah oke bed 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 sabar aja guys semua saham akan di cover pada waktunya aku masih lebih lebih tenang nyangkut di saham karena aku di saham udah dari tahun 2007 dan selama gak ada gak ada ya aneh-aneh maksudnya bukan saham gorengan sih dia recover-recover aja sih gitu oh PTPP WSKT aku ngeliat belum ada tanda-tanda yang sampai luar biasa gimana banget buat recover tapi kita ngeliatnya ini udah mulai bottom ya udah udah di bottom tapi kalo recovernya ya masih pelan-pelan masih akan pelan-pelan jadi storynya masih tadi lebih ke IKN sebenernya konstruksi tuh kalo aku ngeliat lebih ke masalah cashflow aja sih kalo pas mereka dapet duit terima duit bayar-bayaran ya jadi bagus gitu kalo sama dia belum terima bayar-bayaran ya belum gitu nyangkut di WSKT ya udah sabar aja guys sabar aja kalo ekonomi recover nanti pemerintah punya dana lebih banyak untuk infrastruktur dan aku denger kayaknya dana buat PEN pemulihan ekonomi nasional tuh udah mulai dikurangi karena likuiditas atau duit yang beredar di masyarakat juga udah banyak banget dan kalian tau kan sekarang concernnya adalah supply itu lebih banyak eh salah supply itu sedikit demand itu besar apa yang menyebabkan demand besar karena orang kebanyakan duit sebenernya jadi duit beredar tuh terlalu banyak sedangkan supply itu sedikit karena ya banyak perusahaan yang tutup banyak pabrik tutup banyak bisnis tutup di masa pandemi kemarin termasuk dari China gitu nah itulah yang menyebabkan kenapa bank sentral baik di Amerika maupun di Indonesia itu menaikkan suku bunga secara bertahap supaya likuiditas uang yang beredar itu tidak terlalu banyak sehingga harapannya demand atau permintaan itu lebih sedikit nah itulah mengapa pemerintah sepertinya udah mulai menghentikan suntikan dana untuk program pemulihan ekonomi nasional dan duitnya kabar bagusnya untuk sektor konstruksi adalah bisa dialihkan ke sektor infrastruktur sehingga itu menjadi satu katalis positif buat sektor konstruksi meskipun belum kelihatan jadi ada satu harapan buat temen-temen yang disini berharap dia naik gitu tapi kita tetap objektif aja oke sih dari Merlin ada lagi saham apa yang mau dibahas secara kumbar mentalnya mungkin nambahin sedikit tentang banking ya Miss ya hari ini banking kan cukup rame juga dan yang mendorong IHSG gap up itu salam-salam banking ya jadi rilis laporan keuangan pada bulan April ini on track nih dengan ekspetasi kita ekspetasi para analis tentang loan growth itu naik 9,5% per April di Maret itu 6,5% tapi di April ini 9,5% itu 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 salah satu tanda yang bagus ya semenjak ekonomi juga pulih loan growth membaik dan data overall dari perbankan ini dari OJK itu restrukturisasi yang setelah covid itu udah berhasil nih dan kenaikan suku bunga ini tidak terlalu berpengaruh signifikan selama tingkat NPL pada perbankan itu masih akan terjaga jadi temen-temen kalau kita mau naikin suku bunga nih BI mau naikin suku bunga itu jangan khawatir kalau temen-temen punya saham banking masih akan masih tidak terlalu berpengaruh signifikan untuk kita suku bunga dalam tahun-tahun ini gitu Coach Merlin dapat hati-hati tuh dari siapa? dari Bintang oh dari Bintang kirain dari cowok oh udah setahun lagi ya oke 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 ada yang nanyain sektor properti sektor properti gimana ini sektor properti view aku masih sama untuk sektor properti ini BSDE aku kasih lihat ini BSDE ya satu, dua, tiga jadi dia ngebentuk tiga kali low di angka 890 view aku masih sama 890 merupakan angka best price untuk temen-temen masuk baik untuk trading maupun investasi dan juga demikian pula untuk SMRA view nya masih belum berubah dimana angka 655 itu angka best price untuk investasi jadi kalau makin turun ke situ makin oke nah tapi suku bunga mau dinaikin lagi nih oleh The Fed gitu dan oleh BI juga ada kemungkinan suku bunga naik lagi itu bakalan jadi sentimen negatif dong buat properti dilihat dari mana dulu kalau misalkan teman-teman mau investasi jangka panjang sentimen jangka pendek ini yang bikin harga saham turun dan valuasi jadi lebih murah itu justru malah jadi satu kesempatan ya jadi itu faktor eksternal yang mendorong valuasinya lebih murah gitu itu bisa masuk nah tapi kalau teman-teman mau trading ya jangan dulu jadi sebenarnya kacamatanya lebih ke investing atau lebih ke trading kalau aku ada masuk untuk BSDE buat investing gitu perkapalan banyak yang request nih kayaknya perkapalan di morning briefing aja ya Coach Merlin ya besok ya Coach Merlin ini tadi kayaknya mau nambahin apa nih jadi teman-teman untuk ikut morning briefing morning briefing itu khusus untuk VIP user Entret teman-teman langsung aja ke link di bio aku klik link di bio aku atau ke entret.id di situ teman-teman langsung aja daftar jadi user VIP Entret masih ada promo berday aku yang sisa 4 hari aja sampai tanggal 31 Mei yang semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ada besok kan gak ada MB sih oh besok ada cuan plastik cuan plastik itu entret.id garis miring cuan plastik itu jam 10 pagi oke Coach Merlin tadi mau nambahin apa Coach ya mungkin mau nambahin sedikit untuk consumer good nih ya saya mau spill spill dikit buat seminar cuan plastik besok untuk consumer good sama komunitas besok kita akan bahas lebih lengkap untuk consumer good ini kenapa sih akhir-akhir ini naik yang selama ini dibully akhir-akhir ini naik kan karena yang pertama pemulihan ekonomi ya upset untuk pemulihan ekonomi ini ini beneran terjadi terjadi secara realita gitu karena kita lihat mobilitas juga sudah berjalan seperti normal sebelum pandemi matut dimana-mana dan aktivitas juga udah mulai di luar dan diidentifikasikan bahwa ada potensi kalau orang-orang ini mulai beraktifitas kembali dan menggunakan produk-produk consumer good gitu dan ini untuk downside nya masih seputar kenaikan komoditas sih teman-teman tapi mungkin untuk downside nya ini hanya untuk jangka pendek ya untuk jangka pendek sampai menengah aja tapi kalau untuk jangka panjang untuk consumer good masih cukup defensif untuk teman-teman investasi gitu Miss nanti besok kita bahas di cuantastik bareng-bareng ya Miss yang mau ikut cuantastik bisa ke mdread.id gari diri cuantastik kapan buat seminar offline di Bali? hmm ide bagus tapi kayaknya kalau buat seminar offline di Jakarta dulu deh oke terus Tipo nanya kan banyak buat investasi ya ada tips gak maksimal kira-kira berapa jumlah saham untuk investasi itu sebenernya aku kalau ngejawab gak bisa berapa banyak gitu gak bisa gitu sih karena modalnya tiap orang beda-beda kalau aku bilang paling banyak 5 modalmu cuman 10 juta itu gak gak ideal satu saham BCA aja udah harganya berapa gitu jadi tergantung modalnya tapi kalau aku mau pukul rata semuanya aku anggap rata-rata modalnya teman-teman trader investor aku pernah bikin survei sekitaran 50 jutaan rata-rata gitu jadi mungkin sekitaran 5 saham paling banyak untuk investasi gitu tapi tergantung modal kalau modalnya sampai berember-ember bermilihan media ya bisa lebih luas diversifikasinya karena kita mikir strateginya mulai pikirnya kayak fund manager mereka kalau investasi di dengan modal jadi gini aku sempat denger dari satu fund manager yang cukup hebat juga dia bilang gini size is the enemy of a fund manager kenapa? karena semakin besar size-nya semakin besar dari puluhan misalkan dari puluhan miliar ke ratusan miliar ke triliunan itu akan beda strategi untuk manage portfolio pasti jadi makin diversified dan kalau makin diversified tadinya yang ngelola cuma ratusan miliar sekarang jadi triliunan 11 triliun gitu misalkan itu pasti growth-nya pertumbuhan portfolio-nya jadi akan melambat ya jadi justru kalau kalian punya uang dengan portfolio dengan modal yang lebih kecil istilah kata tuh ya nggak sampai berpuluh-puluh miliar kayak temen-temen fund manager di bawah satu M aja itu masih bisa growth-nya lumayan eh Merlin tuh kedengeran nggak sih anak aku ketawa tiga-tiga kan bocor nggak sih? ya kan kita growth ini kalau udah kalau udah main beginin semoga kamu mengerti lah ya karena ada breakdown voice mau kasih pesen apa Merlin buat temen-temen buat trader investor closing statement apa? untuk closing statementnya mungkin seperti biasa ya jangan terlalu FOMO dikala market yang lagi uptrend kayak gini yang lagi naik-naiknya jangan terlalu FOMO karena nggak selamanya market itu naik dan nggak selamanya market itu turun jadi temen-temen perlu antisipasi dan perlu strategi yang tepat untuk masuk di pasar saham kalau closing statement dari aku temen-temen ya enjoy aja investasi saham tuh jangan diharapkan yang sampai terlalu gimana banget jangan terlalu di target banget gitu ya jadi kita bisa berinvestasi dengan senang isilah kata ya hidup kamu tuh udah enak udah damai sejahtera dengan income yang kamu dapat kamu udah berkecukupan gitu jadi tinggal menjaga aja dan menumbuhkan jadi berinvestasi tuh tujuannya adalah untuk menjaga dan menumbuhkan banyak orang lupa fungsi untuk menjaga yang diingat cuman menumbuhkan growing 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 gitu lupa untuk menjaganya jadi jangan lupa menjaga dan menumbuhkan jangan sampai menumbuhkan tapi lupa menjaganya saya Ebermeh semoga bermanfaat dan jangan lupa join sebagai user VIP Entret dengan cara klik link di bio atau ke entret.id umum masih ada berdiplomoh dari saya thank you semuanya thank you coach Merlin sehat selalu lindungi layak ada di Polandri bye kalau mau kenalan sama Miss Merlin gimana sih? join Entret join Entret? atau jadi coach Entret Merlin pulang Merlin pulang mandi itu dari tadi belum mandi itu di kantor dadah thank you ya Mer yuk jangan lupa download aplikasi Entret di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang selamat menikmati selamat menikmati